Nikahan ini adalah sebuah ibadah yang agung Sebuah ibadah yang dengannya kita berharap kepada Allah SWT Kita menjadi manusia terbaik Rasulullah SAW mengatakan Khairukum khairukum li ahlihi wa anah khairukum li ahlih Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang terbaik di keluarganya Wa anah khairukum li ahlih Dan aku kata Rasul SAW adalah orang yang terbaik di keluarga ku Jadi ada tujuan yang ingin kita capai dengan rumah tangga tersebut Kita dalam syariat Islam ada banyak ibadah Sholat, baca Al-Quran, bersedekah, qiyamul lail, menuntut ilmu dan semacamnya Dan tidak semua orang bisa mengamalkan hal-hal tersebut Tidak semua orang bisa rutin Sholat rawatib 12 rokaat Sholat sunnah rawatib 12 rokaat sehari semalam Tidak semua orang mampu sholat tahajud Qiyamul lail 11 rokaat setiap harinya Tidak semua orang mampu puasa Senin Kamis Puasa Daud, puasa Ayamul Bit dan yang lainnya Tidak semua kita mampu bersedekah Meskipun punya harta Meskipun kita berkecukupan Tidak semua kita mampu membaca Al-Quran Ya mungkin satu jus dalam satu bulan Atau satu jus dalam satu tahun Atau hanya kita menyentuh Al-Quran itu di belan-belan tahun saja Tidak semua kita bisa belajar agama Belajar bahasa Arab Belajar fikir dan semacamnya Tidak semua kita mampu menjadi orang terbaik Dari pintu-pintu yang kita sebutkan Di atas Tapi ketahui lah kita semua punya keluarga Coba kita cek Siapa dari kita yang tidak punya keluarga Kita punya orang tua Kita punya ayah Kita punya ibu Kita yang bagi yang sudah berkeluarga Punya istri atau punya suami Atau punya anak Punya mertua Punya kakak Punya adik Nah pintu ibadah dalam keluarga ini Sangat terbuka lebar Makanya orang Yang paham agama Mereka melihat jauh ke depan